Bapak Petir Menyambar Sahabat Ayu Ting Ting kuliti tabiat asli Adit Jayusman Ayu Ting Ting dikabarkan akan segera melepas status jandanya. Diketahui Ayu Ting Ting sudah mengurus anak semata wayangnya seorang diri selama 5 tahun. Pria yang disebut-sebut sebagai calon ayah sambung Bilkis Kumaira adalah Adit Jayusman. Adit Jayusman merupakan S1 lulusan ITB yang juga mendapat beasiswa di University of Twente Belanda. Selain itu, ia juga anak dari salah satu petinggi bang swasta di Indonesia. Baru-baru ini, sahabat sang biduan membongkar sifat asli Adit Jayusman. Melansir sosok.id, Ayu tuh belum ada cerita, terus Aditnya juga belum cerita sedetil itu, ucap Olin Mendeng dikutip dari acara Hot Isu Pagi, tanggal 17 Oktober tahun 2020. Jadi kabar mereka pacaran itu pun aku sampai sekarang belum tahu ya, mereka tuh pacaran apa enggak sih, jelasnya. Diakui Olin Mendeng, Ayu Ting Ting dan Adit juga justru kompak bungkam saat para sahabat menyinggung soal hubungan mereka. Karena mereka pun kalau ditanya pasti senyum-senyum aja, ucap Olin. Tak hanya itu, Olin Mendeng juga membongkar tabiat asli Adit Radana Jayusman yang saat ini masih jadi sorotan publik. Dia Adit bukan orang yang gila barang berandet, walaupun dari keluarga sangat-sangat berada, ucap Olin Mendeng. Nyantai aja orangnya, enggak banyak ngomong, lempeng dia, sambungnya. Olin juga menyebut bahwa Adit merupakan pria yang cukup langka di zaman sekarang. Bukan hanya tampan, sukses dan sederhana, Olin juga mengakui bahwa Adit merupakan sosok yang setia. Jadi bukan orang yang genit, yang suka ngelirik cewek, rajin sholat, terangnya. Sebelum bersama Ayu Ting Ting, Adit Radana Jayusman pernah menikah dengan seorang wanita bersama Fatima hingga memiliki seorang putri. Fatima sendiri bukanlah wanita sembarangan karena berprofesi sebagai dokter spesialis anak. Sampai jumpa di video selanjutnya.